hai 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 Halo silover Blade of Destiny dalam episode ke-39 ini kita akan coba informasikan sedikit mengenai tentang keamanan account kalian ya yang para pengguna email ataupun account begini sangatlah penting walaupun itu adalah sebuah event tapi informasinya jelas tidak akan basi ya dan itu dipungsikan sampai saat ini mungkin selamanya ya untuk mengenai second account untuk keamanannya tapi sebelum kita akan bahas sebelumnya saya diinformasikan juga oleh sahabat kita mengingatkan katanya dia mengasih masukkan kalau bisa itu dimuat untuk mengenai informasi tersebut ya kebetulan waktu itu memang kondisinya lagi lagi yang jadi agak-agak lambat tapi saya tangkap apa maksudnya masukkan informasi dari dia akan saya coba beritahukan ke teman-teman ya karena masih banyak yang kena spam ataupun memang kena curi akunnya yang jelas betulnya yang paling penting kalian jangan sembarangan bersahabat ataupun bersamaan apalagi sampai nge-share bagi-bagi ataupun pinjam barang ya karena kebanyakan mereka memanfaatkan setelah akunnya tahu hilang kemudian bikin akun baru dan barang-barangnya tentu saja diambil Nah mungkin saran yang dari sahabat kita ini bagus ya baginya itu SD10 pasti dia minta agar di update untuk episode saat ini ya ya kebetulan saya akan coba beritahukan ke teman-teman semua karena memang inilah sangatlah penting jangan sampai kita pun ada program ataupun event dari shield blade of destiny itu sendiri tapi kita nggak ngerti juga ya itu bahaya nanti bisa-bisa salah makanya akan kita bahas setelah kita tuker-tukeran nama lain kita kita langsung aja berangkat ke ckp untuk pengecetan Oke ini dia di forum payrohan jelas saya lihat memang ada ini mungkin pada saat bulan dunia dia menggunakan sistem serifikasi dari Google juga akhirnya punya ujung-ujungnya ke email-email lagi gitu nah tuh faktor artetik autentifikasi ini adalah jelas menggunakan program pihak tiga ya mungkin kalian bisa cari nih di Google Play kalian bisa download programnya jadi itu terkoneksi nanti dengan aplikasi gini yang akan kita mainkan eh ya terutama ini dari website-nya Rohan semua jenis-jenisnya pasti bisa pakai program yang ada di jenis-jenis nah saya coba pelajari juga dia otomatis kalau udah itu di-verify ataupun sudah diaktifkan itu akan ada konfirmasi ke akun gym pada saat kita sudah login ini hadiahnya memang sudah lewat ya tapi saya lebih tertarik justru malah melihat kendala-kendala yang muncul setelah orang-orang mencoba untuk mencoba program Google Authenticator ini nah kan ini udah mulai masalah baru nih dia malahan eh nggak bisa login karena dia menghapus password ataupun autentifikasi yang sebelumnya entah karena error ataupun handphonenya Hank seperti itulah ya itu udah masalah ya kemudian ini ada juga yang mengalami hal yang sama dilaporkan ke GM tapi tetap GM akhirnya memberikan pertanyaan balik ya itulah yang menjadikan sedikit bingung saya pernah pernah kejadian seperti ini tetap ujung-ujungnya yang harus kalian jaga itu adalah sebenarnya email kalau untuk akun ID dan lain-lain itu sebenarnya tambahan tapi intinya sih email karena dia akan membalikkan kembali GM pada saat kalian akun anda bermasalah pasti adalah email nah kalian jangan sampai email kalian tercuri lah ataupun bisa dilihat orang lain nah sebenarnya tipsnya saya tidak ada yang rekomendasikan ya kalau kalian seorang pelupa terlebih baik kalian menggunakan akun baru untuk browser ya karena sering banyaknya spamware kalian bikinlah tambahan pengguna untuk di Google Chrome khusus kalian membrowsing ataupun mendownload program aplikasi dan lain-lain jangan pakai aktifkan akun game kalian di browser ya terutama Chrome karena memang sangat terkenal saat ini banyak ke spamware yang bisa mengambil tipsnya dari Chrome dan itu bisa menjebol password kalian untuk email ya saya lebih fokus daripada ikut eventnya yang feel itu permasalahannya tadi kan banyak ya jadi lebih baik saya rekomendasikan kalian jagalah akun kalian salah satu caranya mungkin seperti ini saya bikin khusus jendela browser yang menggunakan akun selain akun game kita kita bikin lainnya baru sehingga tidak terindikasi ataupun ada cookies menggunakan akun kita apalagi kalau mainnya di warnet ataupun sempat buka-buka di sisi orang ya itu bahaya sekali nah jelas akun baru itu kalian lengkapi juga setelah dengan extensionnya seperti apa eh blog ataupun anti-spamware yang kalian punya anti-curusnya juga bisa diaktifkan ya pada saat kalian browser karena kemungkinan besar padanya kecurian akun itu pasti larinya dari email yang sudah kejebol nah makanya kita lebih fokus lebih baik untuk browser-browser browser itu email game jangan sampai kalian pakai double-double ya eh mengan bikin akun yang baru sebenarnya sih di Google nya sendiri itu udah ada double pengamanan ya nah double pengamanan ini kita bisa lihat di akun kita sendiri mengenai beranda mengenai data keamanan nah ini salah satunya bisa kalian lihat caranya banyak ada gunakan ponsel logik untuk mengaktifkan jadi setiap mau login pasti ada SMS ke ponsel atau ke handphone atau enggak yang berarti kasih dua langkah itu tidak beda jauh apa yang digunakan oleh website-nya eh eh Rohan ya Nah itu aja sih menurut saya kalau hal lainnya sih nggak ada yang lebih penting ya Oke thanks for watching terima kasih kalau suka jangan lupa untuk subscribe kasih bye 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 bye